Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Seris Master League Versi Bandung PES 2020 kita Oke, jadi hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita di musim ketiga bersama Persi Bandung Master League Tentunya di PES 2020 dan ini juga termasuk musim kedua bagi Abah Obed selama menitih karir di Persi Bandung Dan hari ini sesuai dengan request kalian ya, bukan request dari kalian, sesuai dengan saran dari kalian ya lebih tepatnya Jadi hari ini aku tidak langsung datangin 3 pemain ya teman-teman Aku coba untuk perlahan-lahan saja Ya meskipun agenda transfer kita itu cuma 1 bulan Ya dimana bulan Januari tanggal 1 2021 sampai tanggal 31 Januari nanti Jadi istilahnya itu cuma 1 bulan ya Tapi saya rasa sih 1 bulan ini cukup lah buat datangin 3 pemain asing yang kita harapkan bisa membantu Persi Bandung Karena dana dari sponsor juga sudah sangat membantu pastinya yaitu 202 juta ponseling dan 1 juta untuk seleri budget Jadi insya Allah dengan budget segini sih kita bakal kebantu banget untuk membangun Persi Bandung versi dari Mas Dapok yang lebih kuat nantinya ya Karena kita juga memiliki kuotat asing jadi 3 tambahan ya 3 tambahan pemain asing jadi total ada 7 pemain asing Dan ya tidak lupa kita kemarin juga menawar si Gavin Kwan dan masih belum dijawab ya karena cuma selisih 1 hari doang Dan sebentar kita ini sekarang tanggal berapa sih Schedule kita tanggal 3 terus kita akan menghadapi Kolo Kolo ini tim dari mana ya Kolo Kolo Pokoknya dari Amerika lah pastinya ini Oke dan akhirnya ini adalah waktu yang kalian tunggu-tunggu dan pastinya aku juga mohon maaf dulu ya Mohon maaf sebelumnya episode kemarin tidak bisa tayang ataupun hari kemarin ya Kemarin tidak bisa tayang untuk Persi Bandung Mas Lig karena kalau kalian ngelihat video saat aku bikin judul yang itu episode kemarin di episode 62 Bahasanya aku bilang disitu kalian bisa saran request dan sangat luar biasa sekali pak Saran-saran dari kalian tembus 270an komen ya Jadi ada 270an komen di episode kemarin dan itu aku baca satu persatu dan gila banget Itu ya apa ya bervariasi sekali lah saran-saran dari kalian Banyak sekali pemain-pemain yang ya sesuai dengan yang aku request dan masih ada yang ngaco ya Ngaconya itu kayak bang datengin di bala bang datengin Ronaldo Padahal aku kalau misalnya kalian nonton sampai selesai itu aku udah bilang jangan saran seperti itu Tapi ya sudah lah ya mungkin kalian nontonnya nggak full jadi masih aja saran kayak gitu Terus ada juga yang nyaranin Helen bang datengin Helen aku udah bilang maksudnya Nggak akan aku datangin pemain-pemain seperti itu Itu bakal kayak menghilangkan saja rasa kerealistisan 50% yang aku masih bawa gitu loh Jadi kan disini kita masih pakai 50% dari realistis dan 50% untuk idealisnya gitu loh Oke jadi intinya hari ini aku sudah memastikan untuk satu pemain dulu Ini pemain tengah ya pasti kalian juga sudah tahu Dan ya namanya adalah Omar Abdul Rahman pemain dari Al-Hilal yang pernah kita ketemui Pernah kita lawan juga saat berada di AFC Champions League ya saat kita berada di quarterfinal Mana Al-Hilal? Ini dia Al-Hilal ya kita lihat ada Omar Abdul Rahman disana pastinya Yup attacking midfielder kita butuh sekali seorang Omar Abdul Rahman Karena apa? Karena dia saat kita lawan dulu di quarterfinal dia memang memiliki potensi yang sangat luar biasa sih Jadi aku ngerasa dia memang layak lah untuk kita datangkan di bursa transfer musim kali ini Sebagai pengisi dari 3 kota pemain asing tambahan ya Kenapa aku tidak mendatangkan Andris Inesta? Sebenarnya untuk pemain tengah ini banyak sekali saran-saran untuk kalian Bang datenin Oscar, bang datenin Inesta, bang datenin siapa lagi ya? Pirlo ada juga yang bilang gitu gak apa-apa Terus ada juga pemain-pemain yang lain tapi Secara apa ya kalau dari diriku sendiri secara manajerialnya Ya karena kan aku disini menempatkan diri sebagai manajer Aku itu lebih apa ya lebih prefer ke ini Omar Abdul Rahman Dan tidak jarang juga kalian komen Omar Abdul Rahman bang Karena dia jilmaannya Messi versi United Arab Emirates Dia pemain yang bagus meskipun usianya sudah hampir menginjak kepala 3 ya Hampir 30 tahun Tapi disini tidak masalah pastinya Tentu pengalamannya dia bersama Timnas Ataupun bersama Al-Hilal yang pernah juara Ya saat Al-Hilal menjadi juara dari FC Champions League kan Omar ini masih di Al-Hilal Karena dirilai sekarang Omar ini udah pindah ke tim lain gitu loh Apa gitu aku lupa Jadi intinya Prioritas utama untuk episode hari ini Aku akan mendatangkan Omar Abdul Rahman Pemain dari United Arab Emirates ya Kebangsaan United Arab Emirates Yang bisa digadang-gadang Ataupun sering dibilangin adalah Messi-nya UAE Ya attacking midfielder Dan banyak sekali posisi yang dia bisa mainkan Itu kalian bisa gambar lapangan ya Left back pun dia bisa loh Bayangin dah Kita lihat untuk ability-nya juga oke Itu rata-rata sudah 7 ke 8 ya teman-teman Ya ada beberapa masih 6 itu Ya mungkin kayak dari segi finishingnya lah Tapi aku tidak ada masalah sama sekali Postur tubuhnya juga oke 172 cm 29 tahun Dan player skill-nya juga oke ya Sebagai attacking midfielder Dan Yah Stagnan untuk development sheet-nya Ataupun progress-nya Tapi aku tidak ada masalah Nah kalian bisa lihat Position-nya dia bagus banget Left mid dia bisa Right mid dia bisa Attacking mid bahkan bisa Striker aja loh Nilainya A Ya kalian anggap itu A, 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 B, B, C itu Kayak lisensinya lah istilahnya Dia A-nya itu banyak banget Di left mid, right mid Attacking midfielder Left wing, right wing Second striker Terus central forward Left back pun dia masih bisa loh B Central mid dia juga bisa B juga Jadi intinya pemain ini sangat lengkap gitu loh Dan Aduh Sebentar aku tambahin ke listed player dulu kali ya Aku tadi belum tambahin dia ke listed player Dan sebenarnya Andre Sinesta Itu juga sangat menarik bagiku Oh iya Tidak lupa ada juga yang namanya Gabi ya Pemain dari Alshad Yang kemarin aku juga udah nge-reveal sedikit Memperlihatkan kepada kalian Bahasanya ada pemain yang bernama Gabi Dari Alshad Dia punya real face Overall ratingnya masih 80 sekarang Turun 1 Tapi usahnya sudah sangat tidak mudah pastinya 37 tahun Tapi Ya pengalamannya Dan dari segi permainannya pastinya Karena pemain-pemain dari Spanyol Pastinya dia lebih ke Tiki Taka kan Karena si Gabi ini pernah dipanggil Timnas juga waktu itu Jadi Ya pastinya adalah ilmu-ilmu Untuk Tiki Taka Pasing-pasing pendek Seperti itu kan Kita butuh banget seorang Apa ya Istilahnya ini Kayak Pemain yang kreatif gitu loh Dan dia bahkan Playing style-nya box to box kan Jadi istilahnya ini juga bisa masuk Karena kemarin juga di kolom komentar Banyak sekali yang menyarankan juga Untuk Siapa? Si Gabi itu tadi Kemudian ada juga Ini Andre Sinesta Seperti yang aku bilang Tapi sayangnya Ini yang aku sayangkan nih Inesta disini itu Tidak ada real face-nya Ada cuman harus download sendiri Untuk real face Dari smoke patch Ya Jadi kalo misalnya aku pake Patch yang lain sudah real face Tapi karena smoke patch berhubung dia gratis Jadi harus download tersendiri gitu loh Dan ya overrating-nya tinggi 83 Bahkan lebih tinggi daripada Omar tadi ya Tapi aku ngerasa Karena real face-nya ini agak sedikit mengganggu Jadi aku agak menyampingkan Untuk mendatangkan si ini Siapa? Inesta Jadi aku akan mentargetkan seorang Omar Abdul Rahman itu tadi Jadi untuk saat ini Episode ke-63 dari seri Smart Strike Persib Bandung Dimana aku harus libur dulu Menyempatkan untuk libur Persib Bandung Karena Ya ini aku sengaja untuk libur dulu Bukan karena aku capek Bukan karena aku bosan ya teman-teman Karena ini adalah kebutuhan Kebutuhannya apa? Kebutuhan untuk aku Benar-benar bisa menyaring Dari 200an komen Ya menurut kalian mungkin 200 komen itu Ah lah apaan sih bang 200 komen itu sedikit Ya mungkin bagi kalian sedikit Tapi itu bagi aku dengan Jumlah subscriber yang Masih 10 ribu Dibandingin sama Mungkin CJM Yang sudah 100 ribu Mungkin bisa tembus 500 1000 komentar Ya bagiku ini 200 komentar sudah banyak Dan aku tentunya Bakal bacain semua Meskipun aku tidak merespon satu-satu Tapi itu aku baca semua Tenang saja Jadi buat kalian yang komen Dan takut tidak dibaca Selalu saya baca Tenang saja ya Jadi disini saya akan coba Mendatangkan Pemain incaran aku barusan ya Dan ini juga berdasarkan Saran dari kalian di episode sebelumnya Saran-saran dari kolom komentar Sudah punya real face Pemain yang bisa bermain Di banyak posisi Di tengah dan di depan Kita langsung saja coba Untuk mendatangkan si Omar Abdul Rahman Oke Sebelum itu aku coba cek ya Untuk release fee nya dia 0 Berarti kita bisa kasih harga mentok ini Kita lihat Harga mentok dari Omar ini berapa gitu ya Oke Harga mentok dari Omar itu 31 juta Sport director comment Ataupun sport director kita itu Masih kurang percaya Ataupun Kayak apa ya Masih Struggle Tidak begitu yakin Dengan transfer yang akan kita lakukan Tapi kita akan coba Nah disini untuk Weekly Slayer nya Kita kasih full saja Karena kita Slayer budget juga masih banyak Jadi 47 ribu Tidak masalah Kita kasih bonus-bonus Karena Sport director comment kita Juga tidak Apa ya Menunjukkan sesuatu Bahwa pemain ini akan tergiur Dengan kontrak kita gitu loh Jadi kita akan berikan kontrak 2 tahun Untuk seorang Omar Abdul Rahman Kita akan coba Aduh Release fee nya jangan tinggi dong Berarti Eh Sebentar Release fee nya Sebentar ya Release fee Kita pake release fee gak ya Harusnya sih pake ya 35 juta kali ya Kita coba ini Kita coba beri tawaran langsung Kepada Omar Abdul Rahman Kalau misalnya diterima Ya kita akan kedatangan dia Di episode hari ini Benek Tovianto Februari Adi Perpanjangan kontrak ya Untuk Febri Sudah Deal 4 ribu Oh Kemarin kayaknya aku udah Perpanjangan kontrak si Febri dah Asnawi Oh iya Asnawi juga kita perpanjang Di Kabayang Karat Oke Jadi kita sedang Melakukan Apa ya namanya Kayak perpanjangan kontrak Untuk pemain-pemain kita Febri sudah kita perpanjang ya Tidak tau aku lupa Berapa tahun untuk si Febri Tapi yang jelas Aku akan Pengen cepat-cepat Ngelihat pemain kita itu Atau pemain yang Kita incar itu Memberikan jawaban itu Loh Aduh Oke kita akan Segera Melihat Ini respon dari Gavin Kwan dulu ya Kita akan cek Gavin Kwan Oh belum dijawab Ternyata Gavin Kwan nya ya Ini ada tawaran Eh bukan-bukan ini Perpanjangan kontrak Untuk Imadi Wirawan Ini kalau misalnya Barusan Ada nada geter ya Kalau dari kalian Dengerin ada Kayak geter-geter Saat aku nge-record Ini ternyata Ada yang sedang Menelpon saya Jadi Saya tidak bisa Untuk mengangkatnya Karena saya harus Upload konten Ataupun bikin konten Terlebih dahulu Jadi mohon maaf Yang telpon saya ya Oke Dika Bang Kara Akan kita perpanjang Oh dia tidak mau Ternyata Dika Bang Kara Imadi Wirawan yang mau Jadi Imadi Wirawan Tidak apa-apa Untuk kita perpanjang kontraknya Terus kemudian Benoctovianto ini Kayaknya harus aku tahan dulu deh Ya Nah ini udah selesai nih Teleponnya udah Mati ya Teleponnya Jadi mohon maaf Kalau misalnya Barusan suara aku Agak terganggu Ada sedikit Gitaran-gitaran ya Karena barusan Ada yang telepon teman-teman Nah ini Benoctovianto ini Gini Kalau misalnya kita nanti Mendatangkan seorang striker Takutku Benoctovianto ini Semakin tidak berguna Semakin tidak Terpakai Karena M.Rafli Sama Ferdinand itu Bener-bener bakal kepake Untuk persi Bandung Jadi Aku ngerasa Benoctovianto Mending kita pinjemin lagi deh Coba kita pinjemin lagi Ataupun kita jual ya Jadi aku Akan menahan dulu Kontrak yang aku berikan Kepada Benoctovianto Dan kita akan next day Pastinya Saat akan menghadapi Kolo-kolo ini Akan ada jawaban Dari Gavin Kwan ini Karena seperti biasa Kita Ataupun Seperti yang kalian ketahui Di episode sebelumnya Dan ya Gavin Kwan menerima Pinangan kita Tawaran yang kita berikan Dan ya Ini dia Lalu saja kita terima Gavin Kwan Atsid Selamat bergabung Kepada Persib Bandung Untuk musim kali ini ya Semoga bisa memberikan Kontribusi yang sangat maksimal Tentunya Gavin Kwan Atsid Ya sepertinya Dia akan merebut posisi Dari Asnawimang Kualam deh Karena ya Kalian ketahui lah Pastinya Gavin Kwan itu juga Memiliki overrating yang tinggi Dan pengalamannya Juga luar biasa Dan lebih senior Daripada Asnawimang Kualam Tapi kita lihat saja nanti ya Oke Victory Bonifo Formnya dia turun Jadi Hansamuyama Oh iya Kita pakai formasi Back 4 ya Ini Kemarin itu Ardi Drus Asnawim gak tampil Oke jadi Tidak apa-apa ya Sepertinya kita akan Main dengan Back 4 dulu Karena Left back Right back Kita kan Daripada tidak berguna Karena kita Kalau misalnya Pakai formasi Yang itu-itu aja Formasi back 3 Ya sebenarnya Bisa sih Kita mematangkan Formasi back 3 Tapi Ya kita disini Tidak boleh gois Pastinya ada Pemain-pemain lain Yang kita datangkan Seperti posisi Left back Right back Kalau misalnya kita Tidak gunakan ya Kasian mereka Menjadi penghangat Bangku cadangan doang Oke untuk kali ini Februari tadi Kita drop dulu Terus Gozali Sreger Atau Fresh Butuan dulu Kali ya Kemudian Di central mid ini Omid Nazari Kita drop sama Gian Zola Oke kita akan Main pakai Ini aja kali ya Kita akan main Dengan 4-4 2 diamond ya Ini bisa jadi Opsi kita juga ya Karena Gian Zola kan Attacking midfielder Jadi ya Oke lah Kita pakai saja Dia sebagai Attack midfielder Karena biasanya Ada yang protes Gitu loh Kalau Gian Zola sama Beka Putra Aku duetin Di central mid Oke jadi ini dia Kita akan menghadapi Kolo-kolo Di Ya namanya lucu banget Kolo-kolo ya Di match day kedua Dari International Champions Cup Kemarin kita Berhasil menang Atas Flamengo Dan semoga Di laga kali ini pun Kita setidaknya Tidak kalah dulu Ataupun dia tidak apa-apa sih Kalah kita disini juga Mencoba untuk Melihat perkembangan Pemain kita Kita menggunakan Squad Ini bisa dibilang Squad utama Enggak sih Enggak sih Ini bukan Squad utama juga Tapi dengan menggunakan Formasi utama kita Kita akan coba Cek ya Nanti seperti apa Tim Persibandung ini Untuk menghadapi Kolo-kolo Yang tentunya juga Tim kuat pastinya Dari Amerika sana Tidak tahu Amerika mana Argentina Ataupun Brazil Tapi sepertinya Ini kayaknya Chile Iya Chile Chile benar Itu Liga Chile Di bed kanannya Itu loh Di lengan kanannya Ada bednya Chile Oke kita Sesaat lagi Akan melawan Salah satu tim kuat Dari Chile Dari Liga Chile Karena kemarin kita juga bisa menang sih Lawan tim kuat dari Brazil Ya Flamengo ya Tapi tidak boleh kita Terlalu gegabah Karena kemarin juga Bisa dibilang Kita bisa memaksimalkan Peluang yang jarang banget Kita dapet gitu loh ya Jadi semoga saja Dengan Lini depan kita Kali ini Govrey Castilian Sama Ferdinand Sinaga Karena Banteluis Tadi formnya dia turun Dan stamina nya juga berkurang Jadi aku tidak bisa menampilkan dia Dan itu dia Ferdinand Sinaga Dan Govrey Castilian Semoga mereka berdua Bisa menjadi Tumpuan kita Dini depan Dan keeper kita Kali ini juga Ima Diwerewan Ini start line up Dari Kolo-Kolo Ada para Guest Bola Dos Gosta Leo Valencia Pizarro Alarkon Campos Jerez Baru Suswazu Dan Cortez Dan ini Kalian akan menyaksikan Start line up Dari Persib Bandung Yang akan turun Ima Diwerewan Nick Kuiper Sansom Yamas Nemang Kolam Ardidrus Kim Jeffrey Kurniawan Fresh Butuan Gian Zula Irfan Jaya Dan duo kita di depan adalah Ferdinand Sinaga Dan Govrey Castilian Tapi di bangku cadangan Kita masih memiliki Benek Tovianto M.R.F. Lee tidak aku bawa Karena tadi formnya dia turun Sama si siapa tadi Yang ada yang turun juga Lupa aku Oke intinya Disini kita kalah pun Tidak masalah Karena ini juga Turp ramusim Tapi ya kita akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk bisa Menang di laga kali ini Oke ini dia Come on Persib Bandung Persibnya Jisimung Bandung Suasuh Ada Bolados Dari si kiri Asnayi Mangkualam Oke Good job Astaga pelanggaran Satu Senggolan saja Dari Asnayi Mangkualam Bisa Membuat pemain dari Kolo-Kolo Terjatuh Terbarusan Disenggol sedikit saja Itu padahal Oke Tidak apa-apalah Leo Valencia Dan Nick Kuiper Di sana dapat Oke Good job Tim Jeffrey Pada Goffrey Oke masih Agak bingung ini Irfan Jaya Kemudian dari sisi kanan Irfan Jaya Irfan Jaya Kepada Ferdinand Sinaga Ferdinand Sinaga Ini dia kita bisa Counter attack Counter attack Goffrey Goffrey Come on Goffrey Goffrey Astaga Sayang sekali Tadi memang Agak sulit ya Goffrey nya juga Ngejarnya agak Terlalu ngotot banget Itu barusan Jadi ya Apresiasi juga Buat Goffrey Yang sudah mau berlari Dengan kencang ya Untuk mengambil bola Dari Ferdinand Sinaga tadi Oke oke Not bad Counter attack Yang kita lakukan tadi Cukup bagus Kita menghadapi Tim luar Pastinya Tidak dari Asia Tapi ya Sama-sama kuat lah Pastinya Dan kualitasnya Pasti di atas Persi Bandung ini Masih Asnawi Pasin pedig Kepada Irfan Jaya Ada Goffrey Ada Gianzola Ternyata Ferdinand Sinaga Ferdinand Sinaga Pelanggaran dong Oke Kita biarkan saja Ini peluang kita Untuk menciptakan goal Dari tendangan bebas Semoga saja Cerdik sekali Tadi Ferdinand Sinaga Berusaha untuk Biar dilanggar Sama pemain dari Kolo-kolo ya Irfan Jaya Akan ambil tendangan bebas Kali ini Kita lihat Irfan Jaya Irfan Jaya Come on Irfan Jaya Irfan Jaya Masih dapat di block Oh Mentur tiang Aduh Setelah tadi Dapat di block Oleh Pak Gerbetis Tapi tendangnya Masih membentur tiang Oke Fresh Butuan Fresh Butuan syuting Mudah saja bagi Cortez Untuk ditangkap Tadi tendang Dari Fresh Butuan Dan sebenarnya Tadi si Cortez Juga hampir kebobol Tadi lewat tendangan bebas Dari Irfan Jaya Yang membentur tiang Setelah mengenai Pak Gerbetis Dari Kolo-kolo barusan Ferdinand Sinaga Pada Goffrey Goffrey Kalah ya Goffrey barusan Kenapa ini Pelanggaran ya Oh pelanggaran terhadap Ferdinand Lagi-lagi Ferdinand Sinaga Yang dilanggar Oh saat memberikan Umpan kepada Goffrey Ternyata Tapi masih jauh juga Dari sasaran ya Oke Pasti ngapain next saja Kepada Kim Jeffrey Kim Jeffrey kuniawan Ada Ardi Derus disana Ardi Derus Come on Ada Fresh Butuan Iya Ngepress juga sih Umpannya barusan Oke Masih ada Nick Weepers Dan kolo-kolo Nampaknya juga Tidak terlalu Mengerikan banget ya Tidak seperti yang aku duga Karena Dari 20 menit awal ini Kita tampil menekan terus Ini Oke Fresh Butuan Aih gagal dong Costa Ardi Derus Aih gagal pula Come on Kim Jeffrey Ada Kampos Costa Waduh bahaya Ini Ini udah mulai bahaya Dan Uduh Bahaya banget Barusan aja aku Seperti Ngece ya Ataupun Apa ya istilahnya Kalo bahasa Indonesia Yang formal Berkata yang Merendahkan lah Tapi ternyata Mereka langsung nyerang dong Ngerti aja Kalo bahasa aku Kayak ngeledek mereka Gardi terus Fresh Butuan Ferdinand Sinaga Elah Gagal kali ini Ferdinand Sinaga Kampos Come on Fresh Butuan Ya ampun Mereka udah mulai menekan dong Kampos Oke ketengah dia Ada Pizarro Kim Jeffrey Eleh gagal Leo Valencia Pizarro lagi Leo Valencia lagi Come on Tarik bola ke belakang Ada Pizarro Ferdinand Sinaga Idi Dapet itu hampir Govrey Nice Govrey Ada Kim Jeffrey Pada Govrey Kasih liat lagi Govrey Gianzola Oke Gianzola Itu ada Ferdinand Sinaga Aduh Tipis banget sih itu pasti Tipis banget dong Harusnya dong Yap Satu kaki tadi Laju lebih dini Kaki dari Ferdinand Sinaga Barusan Oke tapi Tidak masalah lah Langsung saja Buang ke depan dia Pargwes Oke good job Pizarro Senawi Irfan Jaya lagi Melibar ke Siskan ada Govrey kasih liat Govrey Ada Gianzola Gianzola ada Ferdinand Sinaga Ini dia Ferdinand Sinaga Tahan dulu Oke gucap Ferdinand Sinaga Ada Gianzola Gianzola Uh Gianzola syuting Aduh Gianzola kaki kiri ya Oke Jadi percobaan yang oke juga sih Dari Persibandung ini Dan Ferdinand Sinaga Ya tidak terlalu buruk lah Di laga kali ini Dia bisa menunjukkan Penampilannya yang tidak Terlalu mengecewakan sih Kalau menurutku Jadi oke lah Ya masih kosong-kosong ini Antara kolok-kolom Hadapi Persibandung Hingga menit ke 40 Di laga Kedua Dari International Champions Cup Asnawi Mangkualam Come on Kim Jeffrey Govrey Gazzillian Itu ada Gianzola Bagus banget Come on Gianzola 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 memberikan war Ferdinand Sinaga Ferdinand Sinaga Dan Govrey Astaga Barusan aja aku Muji si Ferdinand Tapi finisinya Kurang bagus Barusan Oke tidak apa-apa Satu menit Taman waktu Fresh butuhan Come on Satu pulang terakhir Itu ada Gianzola Minta bola Gianzola Allah terlalu jauh Pak Asin dari Fresh butuhan Barusan Waduh Sayang sekali tadi ya Gianzola harusnya Berani untuk shooting Tapi Kalau ngeliat posisi Dari Gianzola saat Membawa bola Dia lebih Bisanya pakai kaki kanan Tadi pak Ya tadi lebih Dia lebih Kayak Apa ya Ruang tembaknya itu Lebih terbuka Untuk pakai kaki kanan Sedangkan kaki kuatnya Si Gianzola Kaki kiri Jadi daripada Mudah dibaca Ataupun ditepis Kan lebih baik Aku pengumpan Tapi ternyata Ferdinand Sinaga pun Tadi mumpung loh Keepernya juga Tidak maju Untuk langsung memotong bola Tapi sayangnya Ferdinand juga Finisinya kurang bagus Tadi Asnabi Oke bagus Irfan Jaya Disana Irfan Jaya Come on Irfan Jaya Ada Govary Dapat dipotong Biarkan saja Itu tadi Kalau Irfan Jaya Ngambil juga Offset itu Oke ini dia Nick Weepers Lah kok Nick Weepers Govary dapet dong Aduh Bahaya ini Dapat dikejar mungkin Oleh Ardi terus Oke Ardi terus Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam Ada Irfan Jaya Dari sisi kanan Masih dapet Oke Irfan Jaya Asnawi Mangkualam Coba crossing Dia Alah Kebergian Zola ternyata Crossingnya barusan Aku kira bakal Ketengah itu Tadi ada Govary Sama Ferdinand Nick Weepers Ada Ardi terus Disana membantu Menyupport Alah Kok dibawa keluar sih Ardi terus Sayang sekali Oke kemana Ferdinand Cina gak dapet Ferdinand Alah tipis banget tadi JRS Coba ketengah dia Oke Govary dapet bola gratisan Ini dia Govary shooting Govary Kassilin Yes Come on Ngo lasu Asup 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 Govary Kassilin Akhirnya Di menit kelima puluh tujuh Mampu menjebol gawang dari Cortez Skipper dari Kolo-Kolo Barusan ya Wah itu tadi ada kesalahan sih Dari lini belakangnya Kolo-Kolo itu Ada Apa ya Miskomunikasi nampaknya Dan Govary dengan tenang Dia shooting kaki kiri Aku tidak tahu Kaki terbaik dari Govary itu Kaki kiri atau kanan Tapi yang penting shooting saja ya Dan Berhasil menjebol gawang Cortez itu Terbukti Jadi sebenarnya Govary itu Masih patut untuk di Apa ya Patut di Ini Dia cungin jempol juga Dan masih patut diperhatikan gitu loh Performanya dia Ya meskipun kadang naik turun Ya contoh di musim pertama lah Dia tidak se Eksistensinya Tidak se Bagus waktu Bersama Sintayong Tapi ya Namanya proses Dari Kepelatihan yang berbeda juga Mungkin ya Karena Safe 7 Masli kita juga baru gitu kan Jadi mungkin Govary Di Safe 7 yang lama Lebih bagus daripada yang baru Gini kan Jadi ya mungkin itu juga Mempengaruhi juga gitu loh Ada Fernandez Melebar ke Sikir ada Suazu Oke kita mungkin Abis ini Coba ganti pemain ya Misalnya ada pelanggaran Langsung aja kita coba Atau bolanya keluar gitu Oke Suazu Irvan Zaya Oke good job Asnawi Mangkualam Itu sebelah kiri kosong Terus bituan Ketengah saja ada Gianzola Come on Gianzola Alah Tidak bisa dikejar Suazu lagi Ada bola Ados Oke ini Keepers dapet Nice Asnawi Langsung ke depan Dia pada Ferdin Asinaga Aduh Hampir saja tadi Bisa kita curi itu bolanya Fresh bituan Ayo come on Go Frey dapet Oke bola gratisan lagi Ferdinand Sinaga Oh nice banget Ferdinand Sinaga Aduh gak bisa Gak bisa Ferdinand Yap bolanya hilang langsung Gak bisa pak Gak beda yang support Jadi kalau misalnya kita paksain Ferdinand lari Juga bakal kerebut itu bola Bahaya Leo Valencia ini Kenapa sih Kayak ngejedah-ngejedah Tadi aku Nge-record Persi Kediri Masli Juga kayak gitu pak Ngejedah-ngejedah sendiri Dian Zola Oke good job Ada Ferdinand Sinaga Dari sisi Offside Oke ini dia Mungkin kita saatnya Melakukan pergantian ya Aduh Sayang sekali Lagi-lagi Satu kaki doang loh Yang melaju lebih dini Dari Ferdinand Oke kita coba Pergantian rumahnya dulu Ferdinand Boleh masuk Benuktu Vianto Gozelis Regar Gantiin Fresh bituan Back up putra Eh Back up di bawah ya Dia tadi kita tidak bawa ya Sementar Back up putra itu Masih ada kan Harusnya Aku lupa Terus Dado kali ya Dado Boleh Jadi Defensive mid Terus Zalnando ya Zalnando Di back kiri Oke Kayaknya ini aja Untuk start line up Pemain baru kita Yang akan masuk Di Sisa menit Babak kedua juga ini Sisa 15 menit lah At least Benuktu Vianto masuk ya Nomor punggung 10 bahkan Pakai nomernya si E Gidong Benuktu Vianto ternyata Kayak ada mau C Kayak ada sisi kanan Mau C Oh iya Tapi anyway Aku juga belum tau sih Si Benuktu Vianto Saat kita pinjemin ke Uva Dia berhasil menciptakan Berapa goal Dan berapa kali penampilan Wah itu Hampir saja tadi Kalau misalnya kita ambil bola Itu Bisa terjadi dengan bebas Dapet 5D Ditiju saja 5D Virawan Ada Kampos masih Selnado Aih Kagal pula Nekwi pers Oke Tenang Aduh Masih sulit Vianzola Oke good job Benuktu Vianto Benuktu Vianto Pada Govrey kasih Aduh Sedikit lagi Tadi Govrey mumpung mau lari dia Biasanya udah kayak sulit banget Dan berat banget Buat Buat Govrey itu lari gitu loh Kampos Dari sisi kanan Masih Kampos Ansamuyama Oke good job Aduh ini kita ditekan juga nih Aduh Dado Come on Shooting Oh Eh Apa sih Pelanggaran Dari Dado Astaga Wah ini sih Oh enggak Enggak Ini enggak Enggak terlalu berbahaya sih Ini agak sulit ini angle nya Oke Betul kan Tidak terlalu Memperapat Tidak terlalu berbahaya juga Wiesel Sregar Dari Dekus Nandar Sisi kanan ada Irvanca ya Ada Giansula Giansula Pada Govrey Bagus banget Govrey Itu ada Benuktu Vianto Aduh Sayang banget Jadi kalo misalnya bisa lolos tuh Benuktu Vianto Bisa sih Oke Govrey Govrey Ah Udah abis sih Govrey juga Gak bisa lari dia udah Oke Kelar ini Menang dong kita Yes Kita menang lagi Dan kayaknya kita juara sih ini Iya kita juara pak Di mesdik kedua Kita sudah menentukan diri Untuk juara ya Dari International Champions Cup South America Selamat untuk Persibandung Berhasil menangkan Tur perang musim ya Sebagai Perwakilan tim dari Indonesia Gitu loh Hebat juga ya Ternyata kita Tapi disini herannya Kenapa kita bisa Dengan mudah ya Ngelawan tim-tim Luar lainnya gitu loh Kayak Kolo-kolo barusan Terus Flamingo kemarin Ya meskipun Cuman menang Apa Cuman menang 1-0 Ya Untuk trofi International Championship Pastinya besok Di mesdik ketiga Karena Kalian ketahui juga kan International Championship Juga lisensinya dari PES Dari Football PES 2020 Jadi kita akan menyaksikan Trofinya besok ya teman-teman Eh bentar Ini kita belum tentu Juara sih Eh Flamingo bakal Ngelawan Kolo-kolo Sebentar deh Kalau hitung-hitungan Poin sih Sebenernya Kita unggul Tidak tau lah Tidak tau bakal Udah jadi juara Atau belum Yang penting Kita main aja dulu Kali ya Arusan juara Untuk tur perang musim Juga tidak terlalu penting Tapi Mungkin dari hadiahnya Yang bisa kita Ulik Dan kita dapatkan Dan ini dia Gavin Kwan Atsid Right back Yang akan Mungkin mengganggu Posisi dan ketenangan Dari Asna Memangku Alam ya Setelah ditinggal Oleh Siapa namanya Oleh Wah Haji Spardinasir Karena memutuskan Untuk pensiun Dan Gavin Kwan Atsid Yang akhirnya Kita putuskan Untuk hadir Dan menjadi Pengganti Dari Spardinasir Dan semoga Persaingan dari Right back Kita juga Semakin seru Antara Asna Memangku Alam Dan Gavin Kwan Atsid Karena memang Dua pemain ini adalah Dua pemain timnas Yang sama-sama hebat juga Dan kita berhasil Mengambil dari Bali United ini Gavin Kwan Atsid Dan banyak sekali Yang memang Merekomendasikan kita Untuk mendatangkan Gavin Kwan Atsid Dan akhirnya Sudah keturutan juga ya Teman-teman Oke dan Omar Abdul Rahman Dia Minta harganya Naik menjadi 35 juta Oke tidak masalah sih Untuk transfer budget Aku tidak ada masalah Sama-sama sekali Karena memang Transfer budget kita Ya dikhususkan untuk itu Jadi Tadi kan awalnya Kita beri Harga itu 31 juta Terus dia minta Naik jadi 35 juta Terus Weekly Slayernya Dia juga minta Naik 9 ribu Oke tidak apa-apa ya Kita akan langsung saja Menerima Tawaran dari Al-Hilal Ya Untuk Renegosiasi ini Dan ya Langsung saja kita terima Teman-teman Ini transfer yang Kita tunggu-tunggu At least juga Aku harapkan Transfer ini terjadi Dan transfer budget kita Sisa 166 juta Ini masih cukup lah Buat datangin Dua pemain asing lainnya Ataupun Satu pemain Dari lokal juga Pastinya ya Oke kita akan Advance dulu Kita akan lihat Omar Abdul Rahman Berseragam Persib Bandung Apakah akan ada Cutsin Harusnya ada Cutsin ini Oke ini dia Omar Abdul Rahman Resmi Akan berseragam Persib Bandung Ini kayaknya Omar ini bisa Kasih nomor 10 sih Ini Karena dia kan Tipikalnya kayak Messi Kalau kata kalian Di kolom komentar Beberapa episode-episode Yang lalu kan Kalian bilang Kalau misalnya Omar ini adalah Apa Messi nya UAE gitu loh Dan ini Wah ini bisa jadi Gebrakan baru Dan gebrakan yang Sangat mematikan Untuk tim-tim Shopee Liga 1 lainnya Dan untuk Pesaing kita Di AFC Champions League Nanti gitu loh Ini dia Hello I'm Omar Abdul Rahman Dan I hope to see you all soon Come on you Persib Bandung Oke come on you Persib Bandung Come on you Blues Apa ya aku lupa Intinya Come on Persib Bandung ya Ini dia Waduh Udah pake jersey Persib Bandung aja Bang Ini dia Omar Abdul Rahman Selamat bergabung Willi Ujung Sumping Omar Abdul Rahman Ke Persib Bandung Masli kita Oke Omar Abdul Rahman 79 overrating Dan paling tinggi Pastinya Dan ini Egy Malan Fikri Juga kita masih punya ya Aduh Tekking midfielder Ada 4 ya Ada 5 bahkan Tapi Kim Jeffrey Lebih kita pasangin Jadi central ambits Jadi aku tidak ada masalah Zalnando Ditar oleh Persibaya Surabaya Jelas kita bakal tolak Oh Zalnando Kontraknya juga mau habis ya Kita perpanjang dulu 5 tahun Oh kita kasih bonus dulu Sebentar-sebentar Kita end negotiation Kita kasih bonus Karena dia tidak mau gitu loh Aduh Oh negotiation Violet ya Oke tidak apa Tawaran dari Persibaya Udah otomatis ketolak Dan perpanjangan kontrak Kita harus tunggu dulu Satu hari Dan kayaknya kita bakal Kasih nomor punggung Untuk Omar Abdul Rahman dulu ya Untuk pemain lainnya Seperti Gavin Kwan Gavin Kwan at-seed itu Kalau di Bali United Berapa ya Ataupun di Timnas Berapa ya nomor punggungnya Silahkan kalian request Terus Omar mana Omar Omar nomor 8 8 atau 10 ya 8 kan harusnya Abdul Aziz ya Tapi Omar nomor 10 Juga bagus pak Benuk Tufianto Kasih aja nomor 25 Sementara ini dulu Omar Abdul Rahman Akan nomor punggung 10 Dan Iya Aku pengen lihat dulu Omar Pakai jersinya Persibandung Yep Ini dia Setelah Berhasil Berhasil menggagalkan Langkah dari Persibandung Untuk lolos ke babak berikutnya Di semifinal AFC Champions League Musim kedua kita kemarin Karena Kita harus Terhalang oleh Al Hilal Dimana Al Hilal Juga memiliki Pemain yang sangat luar biasa Contohnya Pemain satu ini Yang kita datangkan Musim ketiga kali ini Karena bantuan dari sponsor Mas Dapok Plus Jadi kalau Mas Dapok Plus Nanti sudah mengeluarkan merchandise Jangan lupa kalian beli juga ya Oke Sedikit marketing lah ya Ini dia Omar Abdul Rahman Attacking Midfielder 79 Overrating 29 tahun Telah resmi Wilujang Sumping Untuk Omar Abdul Rahman Messi-nya UAE Ya Mungkin itu aja Untuk episode hari ini Karena Kita masih memiliki Dua slot pemain asing Ya Jadi aku tidak mau Terburu-buru Apa Tidak mau terburu-buru juga Untuk mendatangkan Pemain-pemain asing Karena Benar-benar ini harus Mateng-mateng ya Kayaknya nih Akan ada Voting yang akan aku lakukan Untuk posisi striker Teman-teman Karena Kemarin itu Banyak sekali yang Merekomendasikan striker Coba ya Aku cari Satu persatu Dari sini Ini Biar kalian ada gambaran Ya Jadi Sebentar Sebentar Sebelum aku Mengakhiri episode hari ini Kita akan Aku akan menarik kesimpulan dulu ya Jadi Hari ini kita sudah mendatangkan Omar Abdul Rahman Dan Gavin Kwan Untuk Gavin Kwan Ya Untuk mengisi Apa Untuk mengisi posisi right back Jadi Tidak ada masalah Nah Untuk Omar Abdul Rahman Itu adalah pemain asing Jadi Kita Sisa Dua pemain asing Karena memang dari awal Ya saat aku menjelaskan konsep baru Kita itu membatasi Untuk pemain asing itu Tiga Jadi Hanya ada Tujuh pemain asing Dari Persib Bandung Untuk musim ketiga ini Ya Yang semula Empat Terus aku Menggunakan konsep baru Dengan sistem idealis juga 50% 50% ya Jadi Ada Kebutuhan kita Baru Tiga pemain asing Dan sudah terisi satu kuota Jadi Sisa dua Dua Sisa dua kuota Pemain asing Yang bisa kita Yang bisa kita datangkan Sorry banget Kalau besok Belibet ya Jadi Sisa dua Dua kuota Pemain asing Yang bisa kita daratkan Ke Bandung Setelah barusan Kita mendatangkan Omar Abdul Rahman Seorang pemain tengah Pastinya Jadi Ya Saat ini Aku akan mencoba Untuk mendatangkan lagi Striker Seperti saran dari kalian Di episode kemarin Karena Ya Kalau ngelihat squad kita Menggelembung Ataupun gemuk Ya memang Mau gimana lagi Memang kita Butuh Pemain asing juga Karena Kalau kita misalnya Targetnya tinggi Kita harus melakukan Usaha juga Yang sepadan Dengan mendatangkan Tiga pemain asing itu tadi Yang Aku batasi Dengan realistis juga Oke Jadi Ini Sisa dua Kuota pemain asing Kita Harus benar-benar Pilih dengan Cermat Pilih dengan cermat Tidak boleh gegabah Dan Harus benar-benar Teliti Maka dari itu Aku tidak mau terburu-buru Ya karena ini Teman-teman Karena Aku Apa ya Istilahnya itu Tidak mau main-main juga Karena hanya terbatas Tiga Kalau misalnya kita main Di klub Eropa Kita ya gak apa-apa Datingin banyak pemain Tapi karena disini Aku masih menggunakan Sistem realistis Dengan 50% nya Jadi ya kita tetap Membatasi dengan tiga pemain Oke Yang pertama ada Tevez Kita coba Carlos Tevez itu Penyari realistis atau tidak Oke Carlos Tevez mungkin bisa masuk Second striker Tidak masalah Karena mungkin dia juga bisa menjadi Central forward Pasti License nya juga Oke betul Jadi Ya ini bisa dimasukkan ke Listed player Kita coba lihat dulu Harganya Harganya juga sangat murah Teman-teman 800 ribu Untuk market value nya loh Gila dah 36 tahun Tidak masalah Tapi Carlos Tevez ini Postur tubuhnya pendek ya Berapa tingginya dia 171 Loh Selisih 1 cm doang Sama si Omar Barusan Omar tadi 172 loh Oke Tidak masalah kita masukkan dulu Ke list player Terus Manzukik pastinya Bentar ya Aku cari dulu Man Ternyata banyak juga Yang namanya Manzukik Eh Kok gak ada Eh Salah nama ya Bentar Bentar Aku kok agak lupa Manzukik itu tulisannya gimana sih Alah Kita cari aja Dari timnya kali ya Bingung banget dah Manzukik itu Bukannya M-A-N-D Atau ternyata Dia pensiun Tapi harusnya enggak Kemarin kita lihat Masih ada tuh Di Alduhail Man Kan tadi Kita juga pake M-A-N-D Oh Z-nya pake ini Apa Pake yang Tanda panah Ke bawah Nah ini bisa ini ya Manzukik Seperti yang sudah Aku spoiler juga Di episode kemarin kan Bahkan aku jadi judul Kalau misalnya Persibonu mengincar Seorang Mario Manzukik Sebagai Markway Player Berikutnya Dan ini si Ali ini juga Kalau kata kalian Si Ali ini adalah Top Scorer Dari Piala Asia Ataupun AFC Asian Cup 2019 Saat di UAE Si Ali ini adalah Top Scorernya Dari Tim Las Katar Ya jadi Mungkin karena Kegacorannya ini Bisa jadi opsi kita Karena Speednya dia juga tinggi pak 86 Masalahnya 89 Finishingnya 82 Oke bagus juga Memang 24 tahun bahkan Jadi ini masuk ke List of player kita ya Dan sisa 2 slot Sisa 2 slot ini Aku ingin cari si Bentar Aduh Oke Dah fun versi Gak ada dong Aduh kalau fun itu Banyak sekali pastinya Coba kita fun pay Ah ini ada ini Semoga ada Itu fun versi ya Oke Jadi fun versi Tidak ada ya teman-teman Jadi kemarin itu Ada yang bilang bang Coba datangin fun versi bang Tidak ada ya Fun versi tidak ada Siapa lagi ya Huluk Kalian minta Huluk kan Kemarin sama Alexander Pato Huluk Yap Ini Red Wing Tapi bisa striker sih Harusnya Wah tapi Wah Red Wing kita Oh iya Red Wing bisa sih ini Karena kan Kalau kalian ketahui kan Terang Spuriri Barusan saja pergi Dari Persi Bandung Karena memang kita Tidak berpanjang kontraknya Jadi Seorang Huluk ini Mungkin bisa jadi Opsi kita untuk Red Wing Dan menjadi striker juga Kan intinya Huluk ini adalah Pemain lini depan Ya Jadi Bisa lah ini Kicking powernya juga 94 34 tahun Bisa lah ya Bisa 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 Kita masukkan Terus Siapa lagi ya Kemarin itu Kalian request Si ini Alexander Pato 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 Kita lihat ya Pato Alexander Pato 31 tahun 76 over rating Oke Tidak apa ya Kita masukkan ke listor player Dulu Udah ada 4 pemain Eh 5 ya Udah ada 5 ya Nanti aku bakal seleksi lagi Aku bakal kasih tunjuk doang Atau kita coba cari saja Dari sini ya Teman-teman Aduh Bingung juga soalnya Teman-teman Oh iya Fun versinya Nggak ada Soalnya Ini Apa Classic playernya Nggak aku masukin Coba dari MLS ya Biasanya MLS itu ada Womain-womain yang mungkin Kita kenal kan Oke Tidak ada Jorgensen Bukan Cicianti Bukan ya Pavon di LA Galaxy Oke Itu Cicarito ya Cicarito bisa aja Sebenarnya Karena MLS juga Menjadi penampungan Pemain-pemain yang sudah Mau pensiun juga kan New York City Ini nggak ada Pirlo ya Pirlo nya udah pensiun kali Oke Ada Bojan Krik pak Oke Yap Karena saking banyaknya Saran dari kalian Untuk posisi lini depan Jadi kayaknya Aku bakal akhiri dulu Episode hari ini Karena memang Aku saat menentukan Pemain tengah Omar Abdul Rahman ini pun Juga mikir-mikir Ini bakal banyak yang suka Atau bakal banyak yang protes Gitu ya Karena Bang kenapa Nggak sekalian Andres Nesta bang Ya itu tadi pak Sebenarnya Karena real face nya Tidak ada Dan Sebenarnya untuk segi pengalaman Bisa sih Bisa kita gunakan Tapi Aduh real face tuh Memang bener-bener ngeganggu Sumpah dah Jadi mohon maaf sekali ya Karena Kalau misalnya kalian tidak suka Dengan kedatangan Omar Abdul Rahman Ya Next time lah Mungkin saat Bursa transfer Berikutnya Di bulan Juni Nanti kan kita bakal Mengadakan Bursa transfer lagi kan Pastinya Jadi mungkin Kalau misalnya Omar Abdul Rahman Tidak ada progres Untuk Persib Bandung Ya kita bakal jual Kita bakal jual Si Omar Abdul Rahman Dan kita bakal cari lagi Central mid Untuk mengganti dari Omar Abdul Rahman Oke Mungkin itu aja Jadi aku masih belum bisa Memutuskan untuk Striker Jadi Kayaknya Sebelum episode ini Rilis Kan ini aku nge-record Ini Sebelum Amin 1 Sebelum episode ini Rilis Ya Jadi aku nge-record Amin 1 Sebelum episode ini Rilis Jadi mungkin saja Saat aku Memasukkan listed player Listed player Barusan itu Bakal Ada perbedaan Jadi kalian jangan bingung Kalau misalnya aku Sebelum episode ini Rilis Yang at least ini Mungkin akan upload Hari minggu Tapi mungkin hari Sabtunya Ataupun minggu paginya Yang bener-bener pagi Aku sudah ngadain Voting dulu Untuk Striker ya Karena Striker ini Ataupun lini depan Ini bener-bener Banyak banget Saran dari kalian Dan aku juga Bingung sangat Maka dari itu Aku kayak Kemarin itu Memutuskan untuk libur Karena Anjir ini Tiga pemain asing Saran dari kalian Bagus-bagus semua Tapi Ya aku harus mikir Bener-bener Pilihan yang tepat Takutnya kalian juga Tidak suka Dengan pemain yang aku datangkan Tapi aku harap Dengan kedatangan Omar Abdul Rahman Juga bisa Membuat kalian Enjoy dan suka Mungkin itu saja Thanks for watching Jangan lupa kalian subscribe Channel ini Dan follow juga Twitter kita Di atmasdepokonduskaraid Follow juga Instagram kita Di atmasdepokovicial Karena disana Bakal ada update-updaten terbaru Yang mungkin tidak bisa Kalian dapatkan di Youtube Ya Seperti itu Thanks for watching And Bye-bye Terima kasih telah menonton!